Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah sebelum mendirikan Masjid Nabawi. Ini adalah hadisnya. Alhamdulillah. Bukit Rumat. Yang gunung hutnya yang panjang tinggi menculang ini. Nah ini yang jabadun yuhibuna wa nuhibu. Gunung yang kita cintai dan mencintai kita. Gunung yang di surga nanti. Maka Al-Faib yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita masuk surga Bapak ya. Kita bisa ketemu lagi dengan gunung hut ini. Oh ini loh gunung yang saya lihat ketika umrah itu. Sama nanti. InsyaAllah sama. Nah ini gunungnya. Gunung U'udan. Yang ini jabal. Jabal rumah. Bukan rahmat. Gunung rahmat itu di Arabah. Nah yang di kanan kita yang kecil itu. Nah itu tempat bukit pemanah. Masjid luar Qiblat. Dan kita tidak turun. Ya Bapak Ibu ya. Kita tidak turun. Cus gimana gak lewat Bokebis. Tidak. Tidak turun. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sedikit sejarah. Masjid kita ketika itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Qiblat kita masih menghadap ke Payostin. Sekarang ini itu Masjid Aqsa. Maka ketika Nabi SAW di kota Mekah. Nabi selalu menghadap ke Ka'bah. Dan menghadap ke Baitul Maqdis. Karena Nabi SAW jalur. Itu ketika Nabi di Makkah. Ketika Nabi di Madinah. Maka Nabi tidak bisa berbuat demikian. Karena kota Madinah terletak di utara. Jadi Ka'bah, Madinah masih di Aqsa. Jadi tidak bisa diakali lagi. Maka Nabi SAW selalu meminta kepada Allah. Selalu mengharap agar Qiblatnya itu ke Masjid Al-Haram. Dalam surat Al-Baqarah. Apa kata Allah SWT. Ketika surat surat Masjid Qiblat dan sudah dua rakaat. Datanglah wahyu. Agar Qiblat berubah ke Masjid Al-Haram. Jadi Nabi SAW. Agar Qiblat berubah ke Masjid Al-Haram. Maka ketika itu langsung berubah Qiblatnya. Nabi berpalingkan Masjid Al-Haram. Pada salat suhur ketika itu. Pada salat suhur. Maka itu letaknya di Masjid Qiblat. Kalau di sini, di sebelah kiri kita. Di sebelah kiri kita itu namanya Masjid Qiblat di depan. Namanya Masjid Qiblat. Ya, yang depan nanti. Di sini posisinya perkiraan Nabi SAW. Salat suhur, dua rakaat menghadap Masjid Al-Aqsa. Dua rakaat menghadap Masjid Al-Haram. Dan pada salat asar, Nabi SAW sudah menghadap ke Masjid Al-Haram. Di Qiblat, mulai salatnya menghadap Masjid Al-Haram. Itu pada salat, pada salat subuh. Alhamdulillah, hari ini saya bisa beribadah di Masjid Qiblat. Yang dulu Rasul pernah singgah. Setiap hari Rabu di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya Allah. Ini Masjid Qiblat, guys. Alhamdulillah, di sini bisa nge-plop. Orang-orang pada datang. Orang-orang pada datang. Alhamdulillah, aku sudah keluar di Masjid Qiblat. Ini pelatarannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini yang dulu orang-orang dipoto di sini, guys. Saya melihat dulu teman saya dipoto di sini. Saya terasa terharu. Alhamdulillah, orang di depan mata saya. Di depan mata saya. Lihat. Ini tandanya Masjid Qiblat. Alhamdulillah. Masjid Qiblat, guys. Masjid Qiblat, yang pertama dibangun oleh Rasulullah, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, sebelum mendirikan Masjid Nabawi. Ini ada hadisnya. Alhamdulillah. Ini Pak Haji yang menerangkan. Terima kasih, guys. Kita ketemu lagi. Nanti insya Allah di Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton 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 Selamat 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 menonton